Ini ternyata semut juga KO sahabat ya Bisa teman-teman saksikan Semut juga KO setelah 10 menit aplikasi penyeprayan pesticida ini sahabat ya Dan ini juga ada nih ya Ini seperti semut tapi ada sayapnya Adwin gak tau namanya ini apa Ini juga KO sahabat ya Terima kasih telah menonton Sahabat tani seperti yang Adwin bilang kemarin disini musim kemarau Dan tantangan bagi kita sebagai petani tentu lebih berat sahabat ya Karena hamakutu-kutuan merajalela sahabat ya Nah sahabat tani pada hari ini Adwin akan melakukan penyeprayan pencegahan hamas rangga sahabat ya Tapi untuk pesticidanya admin tidak beli sahabat Ini buatan sendiri saja Nah sahabat tani sebagai informasi Bahwa kalau teman-teman punya puntung rokok Jangan dibuang sahabat ya puntung rokoknya Kita buat pesticida Apalagi kalau rokoknya itu tingwe atau ngelinting dewe sahabat seperti ini Ini bisa kita rendam nanti setelah beberapa hari ini bisa kita aplikasikan sebagai pesticida Atau kalau pengen buru-buru bisa direndam dengan air panas sahabat ya Sebagai pengganti abamektin sahabat ya Murah Eh bukan murah Gratis sahabat ya Kan sudah dibuang puntung rokok Masa mau dibikin rokok lagi ya Teman-teman ya Oke sahabat tani Setelah admin punya rendaman puntung rokok Admin 4 hari lalu Waktu kita syuting di pinggir sungai itu Kita membuat pesticida juga waktu itu sahabat ya Dan hari ini sudah 4 malam usianya Nah sahabat tani karena waktu itu kita tidak bisa kasih testimoni Karena tidak bisa langsung diaplikasikan Maka admin tahan dulu tuh video baru hari ini akan di upload sahabat ya Nah sahabat tani untuk bahannya 4 hari lalu itu kita menggunakan bahan dari akar tuba sahabat Nah sekedar informasi juga Kalau teman-teman mau membuat pesticida dari akar tuba ini Bisa teman-teman tes dulu Teman-teman coba dulu gepuk ya Atau digeprek Kemudian teman-teman isi air Nah setelah diisi air Apabila ada warna kuning keputihan Maka pesticida kita ampuh sahabat ya Pesticida dari akar tuba sahabat ya Nah sahabat tani selain bahan organik dari akar tuba ini Admin juga akan tambahkan dengan kulit kaliandra Nah sahabat tani kulit kaliandra ini tidak mesti pakai kulit kaliandra Bisa juga pakai kulit sengon atau kulit jeng-jeng Atau akar jeng-jengnya Atau mungkin serbuk gergaji yang baru digergaji Dari batang sengon itu juga bisa digunakan sebagai Pesticida pembasmi kutu-kutuan atau serangga sahabat ya Nah sahabat tani waktu itu admin juga Menggunakan pesticida dari rebung bambu Nah sebagai informasi juga Rebung bambu ini ternyata Selain bisa kita aplikasikan sebagai jet PT atau sebagai pupuk Ini juga bisa menjadi sebagai pesticida Makanya 4 hari lalu itu admin juga tambahkan rebung bambu ini Sebagai pesticida untuk kali ini sahabat ya Nanti sisanya kita jadikan pupuk organik sahabat ya Nah sahabat tani untuk membuat pesticida dari rebung bambu Akar tuba dan kulit kalian rak Caranya mudah sahabat ya Yang pertama kita ambil sekitar 1 genggam sahabat ya Dari rebung bambu sahabat ya Bisa bambu tali ataupun bambu kuning seperti ini Rebungnya kita masukkan ke sini Sekitar 1 genggam aja sahabat ya Karena kita akan mencoba 600 ml aja sahabat ya Atau 3 gelas Nah sahabat tani setelah kita masukkan rebung bambunya Kemudian kita geprek yang 2 tadi itu ya Yaitu akar tuba dan juga kulit kalian rak Dan kulit kalian rak ini bisa diganti dengan kulit sengon Atau kulit jeng-jeng sahabat ya Atau akar jeng-jengnya ya Atau akar albasiah ya Beda nama tapi 1 jenis tanaman sahabat ya Nah sahabat tani selanjutnya Setelah digeprek semua Kita tambahkan dengan air Ini tidak perlu ditambahkan dengan gula Ataupun dengan POC sahabat ya Karena kita bukan membuat pupuk Tujuan kita mempermentasi ini Supaya ekstraknya bisa kita dapatkan saja Sebatas itu sahabat ya Kita tidak perlu tambahkan gula Ataupun tambahkan stater Seperti POC atau EM4 sahabat ya Dalam proses fermentasinya Nah sahabat tani kalau buru-buru Bisa juga direbus sahabat Jadi kalau direbus setelah dingin Nanti bisa langsung aplikasi sahabat ya Dosisnya 1 gelas Per tanki 16 liter sahabat ya Atau 200 ml Nah sahabat tani Ini pesticida sudah berusia 4 hari saat ini Ini kita akan gunakan Dan pada hari ini berarti kita menggunakan 5 bahan sahabat ya Yaitu dari pesticida ini 3 bahan Kemudian kita tambahkan lagi dengan pesticida puntung rokok 4 bahan Kemudian kita tambahkan dengan POC mengkudu Jadi 5 bahan untuk pesticida hari ini sahabat ya Nah sahabat tani untuk pesticida dari akar tuba Kulit kalian rak dan juga rebung bambu Ini kita akan gunakan 1 gelas sahabat ya 1 gelas per 16 liter air sahabat ya Oke sahabat tani selanjutnya Selanjutnya kita akan gunakan Pesticida abu dan puntung rokok sahabat ya Karena di dalam puntung rokok itu ada abunya tentu sahabat ya Dosis pesticida dari abu puntung rokok ini Kita gunakan setengah gelas sahabat ya Atau 100 ml per 15 liter air sahabat ya Nah sahabat tani Karena pesticida kita ini supaya menyerang segala hama Sahabat ya Selain serangga Juga kita mencegah lalat buah juga Maka hari ini admin akan gunakan pesticida sekaligus pupuk dari POC mengkudu Ini juga sebagai pencegah dari jamur dan bakteri ya Patek insya Allah bisa dicegah Dengan pesticida dari mengkudu Nah sahabat tani karena POC mengkudu ini proses fermentasinya sudah selesai Maka admin akan gunakan setengah gelas Atau 100 ml per 15 liter air sahabat ya Jadi total pesticida kita hari ini Ini 400 ml sahabat ya Per 15 liter air Oke sahabat tani sekarang kita tinggal aplikasikan Sebaiknya aplikasi pesticida ini merata ya Dari daun dan juga batangnya sahabat ya Supaya menyasar ke segala hama sahabat ya Di bawah daun juga penting kita spray sahabat ya Karena biasanya hama kutu-kutuan sembunyi di bawah daun sahabat ya Dan aplikasinya sebaiknya pagi hari atau sore hari sahabat ya Supaya tepat sasaran Nah sahabat tani ini juga mengejutkan admin sahabat ya Baru beberapa menit saja sahabat ya Sekitar 10 menit sahabat ya Ini sudah ada laba-laba yang mati sahabat ya Walaupun hama sasaran kita bukan laba-laba Tapi ternyata laba-laba juga keok sahabat ya Bisa teman-teman saksikan Laba-laba bisa tepar sahabat Nah kemudian admin keliling lagi sahabat ya Ini ternyata semut juga KO sahabat ya Bisa teman-teman saksikan Semut juga KO Setelah 10 menit aplikasi penyeprayan pesticida ini sahabat ya Dan ini juga ada nih ya Ini seperti semut tapi ada sayapnya Adwin gak tahu namanya ini apa Ini juga KO sahabat ya Seperti ini Nah sahabat tani inilah testimoninya sahabat ya Dari pesticida yang kita buat 4 hari yang lalu Dan kita tambahkan dengan Pesticida abu rokok dan juga POC mengkudu sahabat ya Sepertinya pesticida ini sasarannya ke serangga sahabat ya Ke insekta Karena yang mati itu semut dan laba-laba Yang baru kelihatan sahabat ya Ini baru 10 menit sahabat ya Nah sahabat tani seperti ini Sharing dari Maman Adaja Channel Untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jadi dengan menggunakan pesticida buatan seperti ini Kita bisa menghemat pesticida Seperti regen ataupun pesticida yang lainnya sahabat ya Karena pesticida seperti ini saja Ternyata ampuh untuk membasmi insekta ya Serangga bisa tepar dalam 10 menit Setelah diaplikasikan pesticida ini sahabat ya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau